Superbus Pamili Raya Muhammad Qadhafi resmi ditetapkan sebagai tersangkau pada insiden kecelakaan maut di jalan lintas umum kilometer 3 desa Sungai Ula, Kabupaten Merangin beberapa hari lalu yang menewaskan 4 orang. Qadhafi kini ditahan di Polres Merangin. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, Polres Merangin kemudian menetapkan Muhammad Qadhafi, Superbus Pamili Raya yang menyebabkan kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang dan seko orang luko-luko. Ditetapkan sebagai tersangkau. Qadhafi ditetapkan sebagai tersangkau setelah ada sejumlah bukti petunjuk seperti kelalaian dalam memacu kendaraan dan umur pengemudi yang masih labil dalam berkendara. Setelah ditetapkan sebagai tersangkau, Qadhafi langsung ditahan di Polres Merangin. Qadhafi dijerat pasal 310-4 Undang-Undang RI No. 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman 6 tahun penjara dan dendoh 12 juta rupiah. Kami setelah melakukan gelar, beratakan versi pemirsaan satisaksi dan hasil pendidikan, kami menetapkan untuk supir bus Pamili Raya, kami sudah tetapkan tersangka dan kami lakukan proses penahanan di Polres Merangin. Di mana pasal yang kami terapkan yaitu pasal 310-4 Undang-Undang No. 22 tahun dulu. Untuk diketahui kejadian bermula saat mobil Suzuki Carry Pickup melaju dari arah Bungo menuju arah Bangkok. Seti bodi lokasi kejadian melaju dari arah berlawanan mobil bus Hino Famili Raya yang diduga hilang kendali sehingga menabrak mobil Suzuki Carry Pickup tersebut. Rikosa Putra, Cek TV, Ngabak